Saudara, seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami penyiksaan fisik oleh majikannya hingga buta ketika bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Menurut korban, dia disisa selama 4 tahun hingga buta lalu dipulangkan ke tanah air. Beginilah kondisi Aini Rohaini warga Kampung Babakan Desa Sindang Panun Banjarakan Kabupaten Bandung akibat perbuatan biadab sang majikan hingga matanya menjadi buta akibat penyiksaan sang majikannya ketika bekerja di Arab Saudi. Selain mengalami kebutaan, sekujur tubuh korban luka-luka. Menurut Aini Rohaini, selama bekerja di Arab Saudi, nyaris setiap kali melakukan kesalahan majikannya menyiksanya. Bahkan sengaja mencari-cari kesalahan agar dia tetap disiksa. Majikan perempuan memang sudah jahat dari pertama, terus kejadiannya memang ketahunya mungkin cemburu juga. Mengetahui korban buta, pihak majikan segera memulangkannya ke Indonesia. Bukan siksaan fisik saja yang dialami korban, bahkan gajinya 800 real setiap bulan selama 4 tahun belum pernah dibayarkan majikannya. Untuk mencari keadilan, korban akan menggugat majikannya itu dan meminta pihak penyalur jasa tenaga kerja PT Safira Amal membantunya mencari keadilan. Nurdin melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.